Oke baik, kegiatan akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak-Ibu semua, dimanapun berada, diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktifitas, dimanapun Bapak-Ibu berada. Nah, di malam hari ini, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai isi atau sistematika dari laporan, lebih tepatnya artikel penelitian deskriptif. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai konsep dasar penelitian deskriptif, kemudian ide-ide penelitian deskriptif. Di pertemuan kedua, kita sudah membahas mengenai bagaimana pengumpulan data dan juga analisis data dalam penelitian deskriptif. Nah, mungkin sedikit review dari pertemuan sebelumnya, bahwasannya untuk teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif sesungguhnya tidaklah rumit. Pengumpulan data umumnya Bapak-Ibu dapat menggunakan beberapa alat atau beberapa teknik atau metode, yaitu dengan cara wawancara, kemudian bisa juga menggunakan angket, bisa dengan dokumentasi, dan juga bisa dengan observasi atau teknik yang lain. Umumnya yang paling sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah tiga hal tersebut. Biasanya observasi, kemudian wawancara, dan juga angket, atau bisa dokumen. Empat, itu adalah beberapa metode yang dapat Bapak-Ibu gunakan dalam penelitian deskriptif. Kemudian ada juga pertanyaan, sedikit merespon beberapa pertanyaan yang ada di grup WhatsApp. Manakah yang akan digunakan? Apakah hanya menggunakan satu jenis itu boleh? Sesungguhnya tidak ada aturan dalam menggunakan berapa metode dalam proses pengumpulan data. Tetapi apabila memungkinkan Bapak-Ibu jika menambah metode-metode yang lain, nantinya data yang dihasilkan akan lebih komplit, sehingga dari masing-masing metode akan saling melengkapi. Biasanya ketika observasi, kita hanya melihat dari segi pengamatan, hanya melihat dari panca indera kita, khususnya mata. Hal itu biasanya kurang komplit jika kita tidak melakukan proses wawancara kepada narasumbernya langsung, sehingga dapat menggali banyak informasi tambahan. Termasuk apabila wawancara kurang, Bapak-Ibu bisa tambahkan observasi ataupun angket juga bisa atau dokumentasi. Dari beberapa pengumpulan data tersebut, harapannya data lebih komplit. Itu beberapa hal yang dapat kami dapati dari grup WhatsApp. Selain itu, data-data yang ditulis, data-data yang sudah diperoleh, apabila data-data tersebut sifatnya personal, seperti yang mungkin ditanyakan salah satu, peserta yaitu Pak Bayu, maka Bapak-Ibu juga dapat melakukan yang pertama perizinan kepada pihak terkait jika memang datanya cukup personal. Atau Bapak-Ibu bisa lakukan dengan cara memberikan inisial atau dengan kode tertentu untuk masing-masing subjek yang akan diteliti. Sehingga ketika Bapak-Ibu mempublikasikan penelitian Bapak-Ibu pada sebuah jurnal, misalkan, atau media masa atau yang lain, maka sifat privasinya akan tetap terjaga. Tetapi ilmu atau hasil penelitian yang Bapak-Ibu tulis tetap tersampaikan kepada orang lain. Nah, itu adalah sedikit pengantar mengenai teknik pengumpulan data dan teknik analisis data pada penelitian kualitatif deskriptif. Untuk hari ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwardi mengenai bagaimana sistematika dari penelitian kualitatif deskriptif. Harapannya dengan penyampaian materi ini, Bapak-Ibu yang punya ide bisa menulis, atau bahkan bisa mempublikasikan dari artikel-artikel penelitian deskriptif pada jurnal ilmiah nasional. Apabila mungkin sudah siap, Bapak-Ibu juga bisa menghubungi kami. Nanti kami akan mengelola beberapa jurnal nasional yang bisa Bapak-Ibu gunakan. Maksudnya, kami akan fasilitasi untuk proses itu lebih lanjut. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Suwardi mengenai bagaimana proses publikasi penelitian-penelitian, khususnya penelitian deskriptif pada jurnal nasional. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Suwardi untuk menyampaikan materi hari ini mengenai artikel penelitian deskriptif. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan semoga Bapak-Ibu sehat selalu dimanapun Bapak-Ibu berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada materi terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga pada rangkaian kegiatan dalam sharing materi terkait dengan penelitian kualitatif deskriptif. Pada pertemuan pertama, kita sudah mencoba melihat bagaimana contoh-contoh, kemudian kita bahas terkait dengan ide penelitian kualitatif. Kemudian Bapak-Ibu sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan judul-judul dan aplikasi penelitiannya seperti apa. Kemudian di hari kedua, kita sudah bahas kemarin terkait dengan pengumpulan data, kemudian data yang bersifat kualitatif itu kita olah sehingga data tersebut kredibel melalui triangulasi dan lain sebagainya kemarin. Dan Alhamdulillah sangat seru. Dan Bapak-Ibu tentu ada gambaran. Nah, ada gambaran yang pada harapannya yaitu Bapak-Ibu kita coba untuk aplikasikan. Ketika Bapak-Ibu kemarin kita sudah bahas judul penelitian kualitatif, kemudian tentu ada perasaan, ataupun ada, wah iya juga ya, mulai terinspirasi. Ketika kita contohkan kemarin terkait dengan ada sekolah yang bagus, ada kepemimpinan yang bagus, ada prestasi siswa yang menonjol, itu akan kita lihat lebih lanjut. Kenapa dan bagaimana? Dalam penelitian kualitatif itu, pertanyaan dari peneliti yang terkait dengan bagaimana itu bisa terjadi? Atau kenapa bisa terjadi? Itu dua pokok hal yang paling sering ditanyakan oleh para peneliti kualitatif karena sifatnya yang mendalam dan eksklusif. Kita akan temukan jawabannya ketika Bapak-Ibu sudah melakukan wawancara, sudah melakukan pengamatan secara langsung, kemudian ada bukti-bukti dokumen yang Bapak-Ibu jadikan penguat. Apa yang Bapak-Ibu dengarkan ataupun hasil wawancara, kemudian hasil Bapak-Ibu pengamatan, dikuatkan lagi dengan dokumentasi, itu adalah triangulasi seperti yang kita bahas kemarin. Lalu Bapak-Ibu, ketika sudah terinspirasi seperti itu, silakan Bapak-Ibu tulis, tulis inspirasi Bapak-Ibu. Oh, ternyata saya melihat ada sekolah yang bagus di daerah saya, padahal daerah ini daerah yang notabene ekonomi menengah ke bawah, tetapi semangat pendidikannya itu tinggi seperti itu. Ini berdasarkan hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu Bapak tulis. Bapak tulis, kemudian Bapak-Ibu rangkai menjadi satu kalimat judul ataupun latar belakang, lalu lakukan penelitian kualitatif. Seru Bapak-Ibu, karena kitalah yang menjadi keinstrumen. Keinstrumennya, kemudian kita yang menjadi penentunya, kemudian kita lebih banyak berinteraksi dengan narasumber, kita berinteraksi langsung dengan lingkungan, kita berinteraksi langsung dengan data-data fakta di lapangan. Nah, artinya Bapak-Ibu, kitalah yang menentukan bagaimana nanti proses ataupun data yang kita dapatkan itu. Sehingga ada ikatan emosional, kemudian ikatan pemikiran antara para peneliti dengan narasumber ataupun pihak yang terkait yang akan kita teliti. Itulah uniknya ataupun menariknya penelitian kualitatif deskriptif ini bagi saya pribadi yang dari S1 sampai dengan sekarang, hampir 90 persen saya ceritakan itu penelitian saya kualitatif. Karena memang saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh, untuk meneliti lebih jauh, kenapa bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi. Ketika Bapak-Ibu sudah mendapatkan inspirasi, tentu silakan Bapak-Ibu kerjakan, tulis. Karena kalau hanya sebatas pemikiran, inspirasi kita tidak tulis, kita tidak tuangkan, hanya angin lalu, hanya pemikiran yang stop sampai di situ. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kami dalam kesempatan kali ini mendukung ataupun memotivasi Bapak-Ibu untuk menulis penelitian kualitatif. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Randi, kami juga bantu untuk publikasi hasil dari penelitian Bapak-Ibu. Khususnya pada penelitian kualitatif dan skriptif. Pada malam hari ini, kita akan coba melihat bagaimana model penulisan ataupun sistematika artikel ilmiahnya. Yang biasa Bapak-Ibu tulis, kemudian publikasi di jurnal ilmiah. Sebelumnya kita coba review lagi ataupun kita ingat lagi, Bapak-Ibu, terkait dengan pengertian ataupun fokus pada apa yang dimaksudkan artikel, kemudian jurnal ilmiah. Artikel yang Bapak-Ibu tulis berupa ulasan ataupun review terkait dengan apa yang Bapak-Ibu teliti, apa yang Bapak-Ibu amati. Nah, ini yang Bapak-Ibu biasa publikasi di jurnal ilmiah. Kalau laporan, laporan itu seperti skripsi, seperti tesis atau konsertasi yang memang lebih luas. Ketika Bapak-Ibu sudah menulis laporan penelitian ini, Bapak-Ibu bisa membuatnya menjadi artikel, kemudian dipublikasi pada media yang dinamakan dengan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini ada yang nasional, ada yang internasional. Nah, yang Bapak-Ibu publikasi silahkan. Tingkatan nasional ataupun internasional tergantung dari Bapak-Ibu ingin yang mana. Internasional tentu syaratnya dan bahasanya harus menggunakan bahasa Inggris dan banyak sekali kriteria yang Bapak-Ibu harus penuhi. Kemudian ada istilah sitasi. Para peneliti kualitatif wajib harus paham dua istilah yang kedua ini. Sitasi dan parafrasi. Oleh karenanya, karena kita adalah peneliti kualitatif yang lebih banyak mengolah kata-kata, mengolah kalimat, mengolah paragraf, sehingga terbentuklah satu keterangan ataupun satu informasi yang sistematis. Jadinya Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu mengutip dari jurnal, dari sumber yang lain, itu betul-betul Bapak-Ibu lakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kriteria. Lalu Bapak-Ibu parafrasi, yaitu mengubah kembali. Bapak-Ibu akan ketemu dengan naskah-naskah, apakah undang-undang, apakah dengan keterangan-keterangan para narasumber. Karena kita akan mewawancara, banyak ini. Naskahnya sangat panjang sekali. Ketika Bapak-Ibu menggunakan penelitian kualitatif, tentu Bapak-Ibu harus mampu untuk menerjemahkan dan menulis kembali apa yang disampaikan oleh narasumber. Itu kurang lebih Bapak-Ibu yang menjadi, kita coba ingat kembali, karena sifatnya penelitian kualitatif ini deskriptif, oleh karena itu kita memang harus banyak-banyak membaca terlebih dahulu, kemudian menulis. Tulislah apa yang kita baca. Sehingga terbiasa Bapak-Ibu menulis dan bisa menuangkan apa yang menjadi pemikiran, apa yang Bapak-Ibu amati, apa yang Bapak-Ibu dengarkan, kemudian Bapak-Ibu tulis menjadi satu karya ilmiah. Pada dasarnya Bapak-Ibu, untuk diketahui, antara semua jenis penelitian, semua metode penelitian ilmiah, dalam satu artikel memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel. Apakah itu penelitian kualitatif, kuantitatif, ataupun research and development? Ada bagian-bagiannya, tentu isinya pasti berbeda. Ini hanya sebatas sistematika. Ada judul, ada abstrak, kemudian ada kata kunci, ada pendahuluan, kemudian ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Itu hampir sama, apapun metodenya. Sistematika penulisan itu hampir sama. Kemudian pada laporan. Laporan ini, Bapak-Ibu, seperti skripsi, ataupun tesis Bapak-Ibu yang sama dalam intinya, yang membedakan adalah beberapa instansi ataupun lembaga yang memiliki gaya selingkung masing-masing. Tetapi pada dasarnya, hampir 99 persen isi dari sebuah laporan ilmiah, laporan penelitian, dan artikel ilmiah itu sama. Ini untuk bagian judul, kemudian abstrak, metode, pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dalam setiap artikel ilmiah, sekali lagi, komponen ini wajib ada, apapun jenis penelitiannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan coba lebih jauh, kita lihat contoh artikel pada penelitian kualitasnya deskriptif. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada artikel ilmiah, khususnya kualitasnya deskriptif, ini ada pendahuluan, kemudian metode, hasil penelitian, dan pembahasan, serta kesimpulannya. Dan daftar pustaka terakhir. Kita akan langsung nanti pada contoh penelitian, ataupun artikel penelitian kualitatif, yang akan kita bedah, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Nah, pembuatan artikel ilmiah, Bapak-Ibu, yang Bapak-Ibu ingin publikasi pada jurnal ilmiah, apakah itu nasional dan internasional, silakan Bapak-Ibu, perhatikan komponen-komponen berikut. Yang pertama ada judul. Judul tidak lebih dari 20 kata. Karena selama ini yang pengalaman kami tidak, judul itu Bapak-Ibu gunakan kalimat intinya, apa yang Bapak-Ibu teliti, variabelnya apa, itu yang menjadi fokus pada judul, dan tidak lebih dari 20 kata. Kemudian tidak menggunakan kata singkatan, dan lain sebagainya pada judul. Lalu abstrak. Nah, abstrak ini Bapak-Ibu perhatikan, ketika Bapak-Ibu nulis abstraknya nanti. Isinya yaitu tujuan penelitian, metode yang dipakai, hasil penelitian, dan kesimpulan secara singkat. Dan tidak lebih dari 300 kata. Ada mungkin artikel ataupun jurnal yang mempersehatkan hanya 200 kata. Oleh sebab itu, komponen-komponen ini harus Bapak-Ibu perhatikan. Lalu judul. Nah, pada intinya, ketika Bapak-Ibu sudah menulis judul, kemudian ada Bapak-Ibu sudah mengetahui terkait dengan abstrak, Nah, pada bagian identitas, Bapak-Ibu tulis nama tanpa gelar. Tanpa gelar formal ataupun non-formal. Jika Bapak-Ibu profesor ataupun doktor, itu tidak ditulis. Nah, kemudian instansi, instansi Bapak-Ibu tulis secara lengkap, dan alamat email dan corresponding yang jelas, identitas ataupun alamat yang bisa kita hubungi. Bisa penerbit ataupun jurnal, bisa menghubungi sewaktu-waktu Bapak-Ibu selaku penulis. Nah, sistematikanya yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ini nanti akan kita coba lihat artikel-artikel penelitian kualitatif deskriptif. Nah, ini beberapa ketentuan yang ada pada abstrak, yang sudah saya sebutkan tadi, isi ataupun komponen dari abstrak itu ada tujuan, alasan, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan yang ditulis secara singkat, dan tidak lebih dari 300 kata. Kemudian, hindari penggunaan kata ataupun kalimat yang kurang penting. Kemudian, tidak mengandung citasi atau referensi. Jadi, di abstrak itu tidak ada kutipan. Tidak ada menurut siapa, menurut siapa. Itu adalah ringkasan dari artikel yang Bapak-Ibu tulis. Lalu, pada keyword, ataupun kata kunci, yang Bapak-Ibu tulis adalah kata atau frase istilah yang dibahas pada artikel. Itu yang menjadi intinya. Ataupun kata atau frase yang mempermudah dan mempercepat penelusuran artikel di mesin pencarian, seperti di Google, itu ketika Bapak-Ibu ketik dinamika pembelajaran ataupun metode pembelajaran itu akan lebih cepat. Karena sudah menggunakan keyword. Kemudian, jumlah kata ataupun frase tidak lebih dari lima kata ataupun frase yang Bapak-Ibu tulis dalam satu kata kunci. mudah-mudahan Bapak-Ibu ada ide dan sudah mulai terpikirkan dan habis ataupun selesai dari kelas ini, Bapak-Ibu langsung tulis. Tulis artikel penelitian kualitatif. Kemudian, kita akan coba bahas satu persatu dari teorinya terlebih dahulu. Apa isi latar belakang? Latar belakang itu Bapak-Ibu menjelaskan pokok masalah utama. Apa masalah utamanya yang menjadi Bapak-Ibu tertarik ataupun ingin meneliti terkait dengan masalah ataupun fokus masalahnya apa? Nah, jadi jangan sampai Bapak-Ibu terlalu jauh untuk mengambil pendahuluan. Padahal Bapak-Ibu ingin bahas A. Tetapi Bapak-Ibu mulai dari Z misalkan. Kalau masalah penelitian Bapak-Ibu pada A, langsung to the point. Karena memang sifat artikel ini sangat ringkas. Jadi to the point saja. Tidak perlu Bapak-Ibu ingin meneliti terkait dengan media pembelajaran. Bapak-Ibu ungkapkan kasus COVID, kemudian ungkapkan sistem pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Padahal masalah utamanya hanya media pembelajaran. Lalu menguatkan dengan landasan teori. Dalam latar belakang masalah, itu wajib ada landasan teorinya, ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung masalah penelitian Bapak-Ibu. Lalu yang ketiga, deskripsikan masalahnya di lapangan seperti apa. Kalau secara idealnya pada teori, Bapak-Ibu bagian ketiga, Bapak-Ibu sampaikan masalahnya di lapangan seperti apa. yang Bapak-Ibu teliti sesuai dengan hasil studi pendahuluan ataupun pengamatan Bapak-Ibu yang ada pada lokasi penelitian. Jangan sampai lupa yang empat bagian ini. Kemudian bagian keempat, terkait dengan jelaskan, apa pentingnya Bapak-Ibu tertulis, apa pentingnya Bapak-Ibu teliti pada penelitian kualitatif ini. Nah, Bapak-Ibu ingin meneliti terkait dengan sekolah A ini bagus, kenapa? Nah, untuk apa seperti itu? Apa dampaknya kira-kira ketika Bapak-Ibu tulis terkait dengan penelitian kualitatif ini? Sehingga ada manfaatnya, ada urgensi ataupun pentingnya masalah penelitian yang Bapak-Ibu tulis. Kemudian pada bagian teori, silakan Bapak-Ibu manfaatkan fitur pencarian yang di... Kalau perpusakaan mungkin sudah agak sulit, Bapak-Ibu langsung ke perpusakaan kota, ke upaten, dan provinsi. Silakan Bapak-Ibu manfaatkan link-link pencarian ataupun mesin-mesin pencarian yang ada. Ada di DOAJ, ada Google Scholar, ada ResearchGate, ada Scopus, ada IExplore, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali Bapak-Ibu bisa untuk mencari referensi-referensi yang tentunya merupakan referensi ilmiah. Kemudian referensi yang Bapak-Ibu gunakan usahakan minimal 10 tahun terakhir. Dengan sampai referensi yang Bapak-Ibu tulis dalam artikel itu sangat jauh sekali. Ada sering saya menemukan sumber-sumber atau referensi yang Bapak-Ibu tulis tahun 1979. Wah, itu saya pun belum lahir. Ada yang menulis tahun 1985. Jangan sampai ya. Paling tidak 10 tahun terakhirlah, 2010, 2011, 2012. Banyak sekali artikel-artikel yang Bapak-Ibu bisa lihat pada situs-situs pencarian jurnal ilmiah ini. Ini Bapak-Ibu bisa kutip ya. Lalu, nah ini contohnya, salah satunya, yang Bapak-Ibu bisa cari di Google Schooler. Kami sudah sering sekali bahas ini. Silahkan dimanfaatkan. karena dalam satu artikel, Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu ingin ketahui triknya, triknya artikel Bapak-Ibu segera lolos di jurnal tujuan, salah satunya sumber. Akan diperhatikan sekali oleh reviewer ataupun korektor dari artikel Bapak-Ibu terkait dengan sumbernya. Berapa banyak sumber jurnal yang Bapak-Ibu pakai. Kalau hanya sekedar satu atau dua, jangankan nasional yang terakreditasi, nasional yang beri SSN saja, belum tentu akan menerima. Oleh sebab itu, silahkan Bapak-Ibu perbanyak sumber dari sumber jurnal. Di Google Schooler ini, Bapak-Ibu, khusus untuk Bapak-Ibu lihat jurnal-jurnal, artikel ilmiah, kemudian ada di alamat yang tadi, yang ini, ada 2467 yang situs yang rekomendasi untuk mencari ataupun memperoleh artikel ilmiah, ataupun jurnal ilmiah yang Bapak-Ibu jadikan sebagai referensi. lalu di metode penelitian, ini kita akan fokus pada metode penelitian. Karena satu artikel itu akan pasti berbeda metodenya dengan artikel yang lain. Tergantung metode penelitian, apa yang Bapak-Ibu pakai. Kalau kita sekarang ini konsen pada kualitas deskriptif, tentu yang Bapak-Ibu tulis pada bagian metode penelitiannya, tentu langkah-langkah penelitian deskriptif itu seperti apa. Dari proses pengumpulan datanya seperti apa, kemudian Bapak-Ibu reduksi data, dan sampai penarikan kesimpulan. Itu yang Bapak-Ibu tulis pada langkahnya yang pertama. Jadi jangan sampai Bapak-Ibu kebanyakan berteori di sini. Tidak. Tetapi langkah real yang Bapak-Ibu persiapkan untuk mendapatkan data tersebut. Lalu yang pada paragraf kedua, Bapak-Ibu bisa jelaskan bagaimana proses Bapak-Ibu mengumpulkan data, melakukan triangulasi, analisis data, dan lain sebagainya. Yang Bapak-Ibu jelaskan pada paragraf kedua. Jadi pada metode penelitian ini tidak perlu sesungguhnya ada teori. Tetapi yang sangat diperlukan yaitu langkah-langkah penelitian deskriptif yang Bapak-Ibu lakukan. Siapa narasumbernya, kemudian langkah-langkah Bapak-Ibu lakukan itu seperti apa. Itulah yang pokok dijelaskan pada metode penelitian. Itu ya, bisa dipahami setelah pendahuluan ataupun latar belakang tulis metode penelitiannya apa. Nah, pada kesempatan ini Bapak-Ibu coba untuk membuat artikel ataupun menulis artikel terkait dengan penelitian deskriptif. Kami akan coba untuk fasilitasi untuk silahkan jika ada artikel Bapak-Ibu yang terkait dengan penelitian kualitatif silahkan Bapak-Ibu bisa hubungi kami dan kita akan coba untuk publikasi. terkait dengan metode penelitian. Lalu silahkan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini ada dua komponen. Jangan sampai Bapak-Ibu melupakan pembahasan. Bapak-Ibu hanya menuliskan hasil penelitiannya saja tetapi tanpa ada pembahasan. Nah, hasil penelitian Bapak-Ibu ada yang bertanya di ada di kolom chatting apakah dalam penelitian kualitatif deskriptif itu bisa ada tabel, bisa ada angka ataupun grafik. Tentu bisa. Hanya saja silahkan ketika ada tabel ataupun angka Bapak-Ibu wajib untuk mendeskripsikannya ataupun memberikan penjelasan apa maksud angka itu. Jangan sampai ada multitapsir silahkan Bapak-Ibu jelaskan sedetail-detailnya terkait dengan grafik ataupun angka-angka yang ada pada hasil penelitian Bapak-Ibu. Kadang ada yang hasil wawancara menyebutkan angka. Angka itu yang Bapak-Ibu jabarkan kembali apa maksudnya. Dari hasil triangulasi Bapak-Ibu jelaskan maksud-maksud ataupun deskripsi-deskripsi yang untuk menguatkan hasil penelitian Bapak-Ibu pada penelitian kualitatif. Kemudian pembahasan. Jangan sampai lupa. Karena banyak sekali kami menemukan artikel yang penulis hanya menuliskan hasil penelitiannya tanpa ada pembahasan. Pembahasan di sini dimaksudkan untuk mendukung ataupun untuk melihat kembali hasil penelitian Bapak-Ibu. Apakah memang sudah sesuai? Apakah memang bertolak belakang dengan teori yang ada? Jadi pada pembahasan ini wajib ada kutipan lagi, ada teori lagi sebagai pembanding hasil penelitian Bapak-Ibu. Apakah memang saling mendukung? Apakah menolak? Apa memang ada hal yang baru di sana? yang Bapak-Ibu temukan pada penelitian kualitatif ini? Biasanya pada penelitian kualitatif ada hal yang baru. Karena dasar kita melakukan penelitian kualitatif ini ada keunikan yang Bapak-Ibu lihat di luar sana. Oleh sebab itu ada hal-hal yang baru yang nanti Bapak-Ibu bisa jelaskan pada pembahasan ini terkait dengan hasil penelitian Bapak-Ibu. Ini yang menjadi kunci pada hasil penelitian dan pembahasan. Dan harapan kami ketika Bapak-Ibu mulai terinspirasi dan menulis ini jangan sampai lupa. Lalu kesimpulan dan saran. Saya rasa ini tidak perlu dan Bapak-Ibu insya Allah asumsi saya sudah paham semua. Intisarinya seperti apa? Intisari dari hasil penelitian Bapak-Ibu. Kemudian ada saran. Berikan saran kepada pihak-pihak tertentu. Misalkan siapa yang Bapak-Ibu berikan saran ataupun rekomendasi terkait dengan hasil penelitian yang Bapak-Ibu peroleh di lapangan. tentu yang bersifat membangun ataupun bisa dilakukan atau bersifat operasional jangan sampai saran itu tidak bisa dilakukan ataupun abstrak seperti itu. Tidak bisa dipahami. Ini kesimpulan dan saran. Kemudian pada bagian daftar pustaka berkali-kali kami ingatkan dalam materi penulisan artikel ilmiah ataupun laporan penelitian daftar pustaka ini yang menjadi sangat penting ataupun sangat dilihat oleh para reviewer karena kebanyakan kita memang salah dalam menulis daftar pustaka. Silahkan sudah ketika Bapak-Ibu searching saja di internet ataupun lihat template jurnal itu pasti ada petunjuk dalam penulisan daftar pustaka yang benar. Kemudian pastikan daftar pustaka yang ditulis merupakan sumber yang ada pada teks artikel dan sebaliknya. Jadi ketika Bapak-Ibu menulis artikel apapun itu jenis penelitiannya pastikan daftar pustaka yang Bapak-Ibu tulis di daftar pustaka ada di teks ataupun pada kutipannya dan sebaliknya yang Bapak-Ibu kutip wajib hukumnya Bapak-Ibu tulis pada daftar pustaka. Kemudian tips dan saran silahkan lihat contoh-contoh penelitian kualitatif. Kemarin ada beberapa artikel dan Bapak-Ibu bisa searching sendiri di Google ataupun di Google skulat itu contoh-contoh penelitian kualitatif deskriptif sesuai dengan bidang ataupun minat Bapak-Ibu. Bapak-Ibu ketik saja budaya belajar bisa di Google skuler ataupun situs pencarian tadi itu pasti akan direkomendasikan penelitian-penelitian dan jika memang ingin lebih spesifik budaya belajar penelitian kualitatif deskriptif itu akan Bapak-Ibu temukan di sana. Kemudian jika Bapak-Ibu ingin publikasi silahkan lihat template jurnalnya kemudian contoh artikel yang sudah dipublikasi dan aturan-aturan yang saya sebutkan tadi itu bersifat mutlak sesuai dengan template jurnal ataupun aturan dari publikisan tertentu. Jadi kita sebagai penulis pun harus sangat tunduk pada aturan jurnal ataupun lembaga tertentu yang kita memang ingin masuk di sana. Seberapapun hebat Bapak-Ibu ataupun kita sebagai penulis apakah profesor ketika Bapak-Ibu ingin mempublikasikan tulisan di artikel di jurnal ataupun di media apapun pasti mengikuti aturannya di sana. Itu sarannya Bapak-Ibu dan kita coba lihat contoh langsungnya. Kita akan coba bedah satu persatu artikel kualitatif. Sebentar. Saya izin saya kembali terkait dengan nah ini juga kemarin sempat saya share di grup itu yang ada di grup itu hanya sekedar contoh Bapak-Ibu yang saya ada sekitar 20 ataupun 30 artikel itu saya dapatkan hanya waktu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit saya mencari di Google Schoolern ataupun di situs pencarian yang saya sebutkan tadi karena sangat banyak sekali Bapak-Ibu sangat banyak dan bisa Bapak-Ibu searching sendiri sesuai dengan bidang ataupun binat Bapak-Ibu ini ada artikel dari pendidikan anak usia dini yang melakukan penelitian terkait dengan penelitian kualitatif jadi judulnya itu sangat sederhana pembentukan karakter anak usia dini keluarga apa sekolah atau komunitas ini sudah kita mulai berpikir ada sesuatu yang unik disini dan sebagai peneliti ada sesuatu yang akan didalami pada fokus ataupun masalah ini bagaimana karakter anak itu terbentuk pada masa golden age ataupun lain sebagainya itu pemikiran awal kita sehingga ketika kita mengenal satu karakter ataupun diajarkan disiplin misalkan pada anak usia dini itu bisa bertahan sampai dengan tua bagaimana karena bagaimanapun karakter itu ditanamkan dari sejak usia dini itu asumsi awal kita memang menarik dan kemudian ada kita lihat contoh-contoh ataupun ada keluarga ada anak yang kita lihat karakternya kuat kita ingin telusuri lebih jauh bagaimana dikeluarganya anak ini disiplin anak ini sopan kemudian tutur bahasanya bagus itu yang ingin ditelusuri oleh peneliti kira-kira bagaimana dikeluarganya menarik untuk dicari datanya kemudian ditulis dan ini sangat bermanfaat bagi orang lain ataupun orang tua yang lain sehingga tulisan bapak ibu ini akan dibaca sangat laris untuk dibaca ketika ketika bapak ibu sudah berhasil menulis dan dipublikasi saya yakin kita di jurnal itu ada statistik pembaca dari artikel bapak ibu artikel-artikel seperti ini saya yakin akan banyak sekali pembacanya kemudian ini untuk judul jadi judul yang menarik menarik ada sesuatu hal yang unik pada penelitian ini itulah penelitian kualitatif kemudian identitas silahkan bapak ibu tulis identitas dari bapak ibu sendiri tanpa gelar kemudian instansinya instansi dan alamat email seharusnya disini corresponding email siapa yang digunakan ataupun nomor WA-nya nomor HP-nya biasanya supaya penerbit jurnal ini dapat menghubungi bapak ibu ketika ada salah ataupun ada revisi apakah direjek bapak ibu akan dihubungi melalui email ataupun nomor WA tersebut sehingga penting untuk bapak ibu cantumkan pada identitas lalu abstrak abstrak disini tentu yang saya sebutkan tadi apa pentingnya penelitian bapak ibu kemudian tujuannya apa pada bagian metode tentu metode yang bapak ibu gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif bisa bapak ibu jelaskan sedikit satu kalimat melalui langkah-langkah apa langkah pengumpulan data sampai dengan kesimpulan pada abstrak nya kemudian ini ada hasil yang singkat dan tidak lebih dari 300 kata kemudian pendahuluan pendahuluan tentu pada datar belakang yang saya sebutkan tadi ada empat komponen ada masalah pokoknya apa kemudian teori pendukungnya apa kemudian masalahnya di lapangan seperti apa dan ungkapkan pentingnya penting dari penelitian Bapak-Ibu 4 komponen ini saja yang Bapak-Ibu tulis pada pendahuluan jadi tidak perlu panjang lebar cukup satu lembar dua lembar sangat cukup sekali tentu ada teori-teori yang mendukung seperti yang disebutkan pada artikel ini ada teori-teori terkait dengan terkait dengan karakter anak usia dini ini yang dituliskan lalu pada bagian metode metode penelitian tentu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif penulis ini mencantumkan sumber tidak salah tidak salah ada sumbernya tetapi tidak menjadi kewajiban pada Bapak-Ibu tulis pada metode yang wajib adalah Bapak-Ibu menuliskan operasionalnya di lapangan ataupun langkah-langkahnya seperti ini informan yang digunakan siapa kemudian ini ada kodenya kode dari narasumbernya karena pada penelitian kualitatif narasumber itu sifatnya rahasia hanya penulis yang tahu dan narasumber jadi Bapak-Ibu berikan kode coding istilahnya dalam penelitian kualitatif untuk narasumber narasumber yang Bapak-Ibu ambil datanya hasil penelitian dan pembahasan silahkan Bapak-Ibu seperti tadi bisa bentuknya deskriptif tetapi yang Bapak-Ibu tulis pada hasil penelitian kualitatif jangan sampai Bapak-Ibu tulis data mentah Bapak-Ibu tulis hasil wawancara di sini narasi wawancara itu kurang tepat Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang ditulis pada hasil penelitian yaitu hasil triangulasi hasil kesimpulan penelitiannya apa jangan sampai hasil wawancara masih belum diolah kemudian ditampilkan pada hasil penelitian itu kurang tepat yang tepat adalah kesimpulan dari hasil triangulasi analisis data penelitian Bapak-Ibu yang ditulis pada hasil penelitian di artikel kemudian pembahasan itu wajib ada teori-teori kembali untuk membandingkan membandingkan hasil penelitian Bapak-Ibu penelitian yang dilakukan oleh Normalina yang berjudul ini ini ada ada batasan ataupun membandingkan hasil penelitian yang Bapak-Ibu dapatkan dengan penelitian terdahulu misalkan ataupun teori yang ada itu gunanya pada pembahasan dan contoh-contoh yang lain juga hampir sama dalam satu artikel misalkan jurnal ini jurnal besi kedu jurnal research and elementary education ini menggunakan penelitian kualitatif juga seperti tadi dan hampir sama isinya sama semua ada pendahuluan kemudian pendahuluan itu seperti yang saya sebutkan tadi isi-isinya pendahuluan kemudian ada metodenya apa kemudian ada hasil dan pembahasannya apa nah itu semua Bapak-Ibu bisa tulis sesuai dengan topik kita yaitu penelitian kualitatif deskriptif dan jika memang ada pertanyaan ada kita ingin sharing lebih lanjut silahkan melalui zoom meeting ini dan silahkan nomor WA saya sudah ada silahkan Bapak-Ibu bisa tanyakan diskusikan lebih jauh terkait dengan penelitian kualitatif ini untuk materi pada malam hari ini saya cukupkan dan kita akan lanjutkan pada diskusi dan tetap semangat Bapak-Ibu sekali lagi yang saya sebutkan pada awal tadi kalau Bapak-Ibu menemukan satu inspirasi pemikiran silahkan Bapak-Ibu tulis apalagi berkaitan dengan penelitian yang memang pada tugas kita sekarang tidak hanya dosen yang meneliti guru-guru pun wajib gitu kan nah itu Bapak-Ibu dan saya kembalikan kepada Pak Rani Pradama silahkan Pak Rani oke baik terima kasih Pak Soardy atas penyampaian materinya ya sudah artinya dari sini dari penyampaian materi sistematika Bapak-Ibu yang mungkin kemarin sudah memiliki ide kemudian paham dengan teknik pengumpulan datanya nah disini mulai paham dengan bagaimana cara menulisnya kalau dibentuk menjadi sebuah artikel oke kali ini silahkan untuk sesi berikutnya sesi tanya-jawab masih ada banyak waktu silahkan bisa bebas berdiskusi ada sekitar 40 menit untuk berdiskusi silahkan Bapak-Ibu bisa klik raise hand di tombol zoom-nya nanti kami akan buka mikrofon dari Bapak-Ibu yang pertama silahkan Bapak Yanni Peter bertanya secara langsung silahkan Bapak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan maupun dikonfirmasi yang pertama apakah transkrip wawancara yang kita lakukan itu wajib dituliskan semua jadi misalkan mungkin ada satu saat sumber data kita itu mengeluarkan apa ya dialek atau kata-kata yang mungkin tidak pantas dimasukkan di laporan hasil penelitian yang pertama yang kedua bisakah kalimat dari hasil wawancara disusun kembali menurut kaida yang benar apalagi kalau kita sudah mereduksinya bisa kita susun kembali dengan tidak mengurangi makna dari kalimat-kalimat dari sumber data tersebut yang ketiga mungkin bisa di-share contoh laporan hasil penelitian kualitatif deskriptif seperti yang tadi sempat ditunjukkan oleh Pak Seharti kalau saya lihat di file yang sudah dibagikan kayaknya itu artikel semua mungkin kita laporan kemudian yang keempat karena kami guru jadi biasa kalau buat penelitian ujung-ujungnya bisa kembus di penilaian angka kredit sebenarnya saya sendiri agak khawatir sedikit tentang kapasitas penilai angka kredit ada seorang penilai angka kredit yang dalam satu webinar kebetulan saya tanyakan dia bilang memang ada penilai yang ego dengan pengetahuan yang dimilikinya misalnya ada penilai yang tahunya cuman PTK jadi pas ketemu penelitian begini biasanya udah ditolak mungkin lihat judulnya oh ini tidak sesuai standar PTK sudah langsung ditolak nah mungkin ini bisa juga jadi masukan mungkin bisa jadi bahan untuk diteliti oleh bapak-bapak tentang kapasitas penilai angka kredit di Indonesia karena kita apa ya misalnya kemarin saya mengajukan untuk ke 4C itu ada laporan saya ditolak dipermasalahkan rumusan masalah padahal laporan hasil penelitian itu sudah ada jurnalnya berarti sudah direview dan dinyatakan layak jurnal itu kan ringkasan dari laporan hasil penelitian malah laporannya ditolak yang terakhir memang saya kayaknya dapat ide yang menarik misalnya untuk penelitian kualitatif misalnya ini saya mendesain judul misalnya minat belajar matematika inteligensia cara belajar atau fasilitas jadi sebagai studi kualitatif tentang keberhasilan bagaimana siswa-siswa bisa berhasil belajar matematika jadi dikelaskan itu biasa kita dapat mungkin kelompoknya cuman kecil yang punya minat punya prestasi baik di belajar matematika itu sudah jadi informan mungkin kita akan gali dengan orang tua dan seterusnya mungkin ini nanti minta tanggapannya makasih baik terima kasih Pak Yanni Peter kebetulan ya sudah menulis cukup lumayan Pak Yanni oke kita akan respon untuk pertanyaannya Pak Yanni silahkan Pak Bapak Soardi untuk membahas satu per satu ya seperti biasa pertanyaan Pak Yanni sangat lengkap dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga terinspirasi dan terjawab seperti itu yang pertama dalam naskah wawancara yang pertama kita akan melakukan wawancara wawancara kepada nara sumber yang memang transkripnya kita akan tulis dari awal sampai akhir itu adalah transkrip wawancara awal istilahnya tentu semua itu Bapak Ibu tulis ataupun ada rekamannya yang nantinya Bapak Ibu reduksi reduksi data istilahnya yang pada pertemuan kedua kita sudah bahas dari hasil transkrip wawancara yang banyak itu Bapak Ibu ambil poin-poinnya sesuai dengan fokus penelitiannya kemarin ada saya share di grup itu langsung disertasi saya ada sampai dengan lampiran-lampirannya nanti akan saya coba share kembali terkait dengan lampiran-lampiran yang ada dari naskah transkrip yang masih mentah kemudian direduksi kemudian ditriangulasi sampai dengan ada kesimpulan-kesimpulan di sana lalu yang selanjutnya kasuistis Pak Yanni yang terkait dengan penilai dan lain sebagainya kami sendiri mungkin tidak berani terlalu jauh untuk menanggapi itu karena kapasitas yang belum seperti itu tapi ya memang seperti pembimbing seperti pembimbing kita pada pergeruan tinggi ada pasti ego ataupun apa ya emosional dari para pembimbing ataupun para penilai tapi pada dasarnya harus mengikuti acuan ada buku ada buku empat ada acuan-acuan yang memang sudah jelas di sana cuma kalau bersifat individu mungkin kurang-kurang paham juga dan itu menjadi menarik silahkan Bapak Ibu bisa teliti dan kita bisa teliti seperti apa para dari sisi dari sisi ini dari sisi pendidikannya kemudian hasil penelitian para penilai itu bisa jadi Bapak Ibu bisa teliti ini si penilai ini pernah melakukan penelitian berapa seperti itu itu bisa kita teliti secara data dan deskripsinya itu kurang lebih dari saya Pak Randi silahkan mungkin bisa ditambahkan dari pertanyaan yang terkait dengan intelijensi dari kualitatif sedikit saya tambahkan seperti yang sudah disambah sebentar seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sohardi yang pertama adalah apakah transkrip perlu ditampilkan semua umumnya ketika Bapak Ibu menulis sebuah laporan biasanya kalau di lampiran itu bisa boleh ditampilkan semua sekalipun ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak mengarah pada penelitian itu sifatnya pada lampiran tetapi apabila Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membahas lampiran tersebut maksudnya hasil wawancara tersebut maka hanya diambil beberapa yang memang akan kita teliti jadi misalkan ada pertanyaan si A bertanya dan si B menjawab si A bertanya dan si B menjawab mungkin A dua kali respon atau tiga kali respon itulah yang akan kita taruh pada pembahasan di bab empat misalkan laporan tetapi sisanya selebihnya kita taruh di lampiran jadi gampangnya seperti itu proses reduksinya kemudian apakah bisa kita merubah kalimat sendiri untuk wawancara sesungguhnya bukan merubah lebih tepatnya tapi sekalipun si apa namanya sebenarnya ada banyak teknik untuk menuliskan itu tetapi disarankan memang tetap menggunakan bahasa aslinya tetapi boleh diterjemahkan dengan tanda kurung atau mungkin dengan translate bahasa Indonesia atau memang jika memang menggunakan bahasa daerah tetapi disarankan tetap sesuai dengan kalimat yang dia ucapkan seperti halnya seseorang bukan hanya responden siswa atau yang lain bahkan orang pendapat para ahli itu seringkali juga kalimatnya kan kalimat lisan yang memang sulit kadang ada beberapa kata yang terlewati kata-katanya itulah yang kita bisa berikan tambahan misalnya dalam kurung atau sesuatu itu bisa Bapak tambahkan kemudian untuk contoh wawancara pada laporan nanti akan di share Pak Suhardi sepertinya sudah di share kemarin nanti kita share ulang untuk contoh laporannya ya sedikit saya tanggapi yang penilai ini sama seperti Pak Suhardi saya dan Bapak Suhardi merupakan pengajar atau dosen sehingga kami sulit menanggapi untuk hal yang terkait dengan PAK memang dari beberapa tapi sebagian besar penilai itu sudah paham sebagian besar artinya sebagian besar penilai itu sudah mengikuti aturan dari buku buku pedoman mulai dari buku 1 sampai buku sekian kalau tidak salah buku 7 atau 9 itu sebagian besar saya rasa sudah mengikuti beberapa kali kita sudah mengundang narasumber dari penilai sekitar 3-4 kali kita mengadakan kelas penulisan DUPAK itu Alhamdulillah dari keempat-empatnya kita undang mereka acuannya adalah buku memang ada sedikit kasus tertentu memang agak sulit kalau ngomong kasus tertentu memang unik ini Bapak bahkan kemarin ada yang menyampaikan ke kami juga kasus uniknya mungkin di tempat Bapak ada yang meminta bahwasannya penelitian harus PTK untuk guru begitu ya Bapak Yanni Peter tetapi ada yang unik di salah satu kemarin ada yang meminta penilai itu ingin guru-guru tidak boleh membuat PTK nah ini sangat unik sekali kasusnya lebih unik lagi tidak boleh PTK harus yang lain bisa eksperimen bisa pengembangan bisa deskriptif atau yang lain ini sebenarnya memang sedikit banyak subjektif penilai tersebut mengatakan itu karena memang tidak ada acuannya tetapi ya kalau seperti itu secara tidak langsung kita harus ya gimana lagi gitu ya gimana lagi ngeyel juga agak susah gitu ya kita ikuti aja yang penting kita tetap melakukan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dan penelitian kita tidak penelitian yang asal meneliti atau mungkin data-data palsu mungkin kita ambil hikmahnya aja apabila Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu di kabupaten Bapak Ibu diminta PTK wajib PTK ya silakan bisa diikuti atau mungkin nggak boleh PTK ya bisa diikuti dianggap hikmah mungkin itu dari jawaban kami ada ini tadi yang terakhir adalah bagaimana kalau ingin meneliti tentang minat belajar matematika boleh silakan Bapak Ibu Pak Yanni bisa melakukan observasi kemudian bisa memberikan angket biasanya angket terlebih dahulu kalau minat ini bisa diberikan angket kepada siswa-siswanya bagaimana ketika belajar matematika bagaimana antusiasismenya terus kemudian setelah itu bisa lebih detailnya bisa Bapak wawancara Bapak wawancara dan yang terakhir bisa observasi seringkali ketika wawancara itu ada yang melebih-lebihkan atau kurang makanya ada perlu triangulasi bukan hanya dari wawancara atau angket perlu juga observasi benar gak anak ini antusias atau berminat ketika di kelas jadi memang dari beberapa metode ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalipun sudah kita menggunakan metode A metode angket metode wawancara kemudian metode observasi yang terakhir tetap harus dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang relevan atau teori yang relevan pada pebahasan karena dengan adanya kaitan dengan penelitian yang relevan sesuatu yang sudah kita tulis akan berada pada jalur yang benar karena seringkali kita acuannya adalah acuan di lapangan saja itu kurang tepat karena masih subjektif untuk meluruskan itu dalam penelitian kualitatif adalah teori dan penelitian relevan itu mungkin sedikit tambahan selanjutnya silakan Bapak Ato Soeharto untuk bertanya secara langsung silakan Bapak bisa diunmud Bapak Ato atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa raise hand bertanya bebas diskusinya nggak perlu khawatir takut salah pertanyaannya atau bisa tulis di kolom chat mungkin sambil Bapak Serdi membahas beberapa Bapak Ibu saya baru saja lagi saya kirim laporan penelitian laporan penelitian saya tahun tahun 2019 silakan dari judul sampai dengan lampiran lampiran saya sudah berikan contoh-contoh dari transkrip transkrip masih mentah kemudian di di triangulasi kemudian di reduksi terlebih dahulu maaf kemudian di triangulasi ada triangulasi sumber metode dan triangulasi waktu di sana ada contoh-contohnya dan bisa Bapak Ibu baca-baca tapi masih loading Bapak Ibu agak besar file-nya sekitar 80 MB sudah terkirim di WA Group silakan bisa Bapak Ibu download dan bisa dipelajari dan saya berikan file file Word yang bisa mungkin Bapak Ibu lebih gampang untuk baca ya Bapak Ato silakan berapa batas ini sudah Bapak Ato silakan di klik dulu unmute-nya oke silakan Bapak oke iya terima kasih Pak Suhardi dan Pak Randi tadi agak sedikit sempat keluar sejaringannya kurang bagus terima kasih sekarang sudah diizinkan masuk kembali saya sangat tertarik dan sangat jarang sekali Pak Randi dan Pak Suhardi untuk kalau misalkan mengikuti seminar semacam ini melibatkan langsung dalam pertanyaan atau semacam ini biasanya menyimak terus sebagai contoh kemarin pada waktu kita pelatihan blog saya tidak banyak nanya kenapa karena itu adalah bagi saya sesuatu yang bebas apapun yang saya lakukan tapi kalau dalam penulisan ilmiah ini saya harus melibatkan tim penilai pembimbing dan lain sebagainya sehingga sangat tidak mungkin bagi kita kalau misalkan kita tidak berkomunikasi dengan pihak yang lain kalau di blog itu saya tidak komunikasi dengan pihak lain akan jadi istilahnya kasus yang saya alami sebetulnya Pak Randi itu hampir sama mohon cek suara saya bisa ditinggar Pak Randi masuk Pak jelas lanjut Pak terlempar dari Zoom sinyalnya belum bagus silahkan Bapak Ibu silahkan lagi Bapak Ibu silahkan bertanya apa saja silahkan terkait dengan penelitian kualitatif dan publikasi jurnal kualitatif deskriptif persilahkan di Zoom meeting untuk berinteraksi secara langsung muncul lagi Pak silahkan Bapak di klik unmute Bapak unmute Zoomnya di unmute suaranya suara suara Bapak baru muncul Pak ya sudah silahkan bisa dilanjutkan ya jadi kasus yang saya alami ini hampir sama dengan yang Pak Yanni tadi alami kalau Pak Yanni itu sudah sampai ke tim penilai kalau saya itu di pembimbingan prosesnya jadi biasanya kita di SMA itu sebelum kita menulis itu biasanya mendatangkan pakar-pakar di daerah untuk membimbing kita untuk menulis gitu nah dalam membimbing kita itu satu pakar di satu sesi itu beda metodanya dengan pakar yang lain yang kita undang pada sesi yang berlainan waktu gitu itu akan menjadi membingungkan kita gitu belum lagi saya berpikir nanti bagaimana kalau penilainya bagaimana nanti kalau misalkan publikasinya dan lain sebagainya gitu jadi sebetulnya kasus di lapangan hampir sama yang dialami oleh Pak Yanni tadi ya Pak Randi yang pertama itu kemudian yang keduanya Pak Randi dalam penelitian kualitatif kuantitatif ini saya terus terang saja sering sekali karena kebetulan saya sama dengan Pak Yanni dari B menuju ke C juga itu kalau misalkan pengalaman yang sudah pada saat kita mau menulis penelitian itu terkadang tergiring tergiring pada kasus pada teori yang sudah ada jadi kita merujuknya teorinya ini berarti kita akan menyusun instrumen seperti ini kalau instrumennya seperti ini ini poin-poin pertanyaannya seperti ini jadi seolah-olah kita mengacu pada teori dasar yang sudah ada gitu nah dalam kaitannya dengan ini apa boleh apa boleh kita menyusun suatu pertanyaan atau draft instrumen yang akan kita pakai nanti itu itu di luar teori yang sudah umum layak sudah berlaku gitu itu yang pertama kemudian yang keduanya Pak Randi bahwa di dalam terkait dengan penulisan yang baru saja tadi Pak Randi sampaikan kami di lapangan terus terang saja sering sekali diponis plagiat diponis plagiat diponis plagiat gitu sebetulnya batasan-batasan plagiat itu seperti mana sih sementara yang kami paham itu seperti ini Pak Randi misalkan saya mau menulis nih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nilai unggul pada suatu SMAX di Jakarta misalkan gitu nah penelitian itu kemudian saya teliti kembali di Lampung misalkan gitu penelitian itu dengan subyek yang berbeda dengan waktu yang berbeda tentunya dengan apa namanya data yang berbeda juga pastinya gitu tetapi begitu muncul katanya ini penelitian ini sudah diteliti di sana katanya Anda penelitian ini plagiat ini nah sehingga batasan plagiat itu yang seperti mana gitu padahal kita sudah memang referensinya sama karena yang namanya faktor belajar itu kan referensinya sama gitu nah itu Pak Randi terima kasih atas waktu yang diberikan dua pertanyaan itu mohon pencerahannya terima kasih saya kembalikan baik terima kasih pertanyaannya Pak Atoswarto pasti dari Bapak Ibu semua pasti juga ada yang pertanyaannya hampir sama dengan Pak Atoswarto ini sangat menarik mungkin sedikit saya respon dulu Pak Suardi ya silahkan Pak ya oke saya respon yang pertama adalah instrumen ya instrumen penelitian apakah bisa mengarang sendiri atau harus mengambil punya orang lain sebenarnya sebenarnya ya sebenarnya instrumen dalam penelitian Bapak Ibu bisa lakukan banyak hal yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengadopsi instrumen dari penelitian orang lain dengan syarat mencantumkan sumber bahwasannya instrumen ini adalah milih orang lain yang akan kita gunakan lagi itu tidak masalah yang penting Bapak Ibu mencantumkan sumber dan memang mengadopsi ya adopsi tetapi Bapak Ibu juga bisa lakukan proses modifikasi boleh jadi teknik yang kedua adalah melakukan modifikasi jadi sudah menemukan instrumen dan kita ubah dengan menyesuaikan subjek yang kita miliki itu sifatnya modifikasi dan tetap dicantumkan sumber yaitu menyatakan bahwasannya instrumen ini modifikasi dari miliknya ini tetap boleh disampaikan yang kedua adalah modifikasi yang pertama adaptasi yang kedua modifikasi yang ketiga adalah membuat instrumen sendiri nah membuat instrumen sendiri tetap diperbolehkan dengan catatan memang tetap harapannya tetap mengikuti data-data yang akan kita raih jadi sebenarnya tidak ada teori khusus untuk menyusun instrumen termasuk dalam hal wawancara apakah ada aturan bakunya menyusun wawancara sesungguhnya tidak ada tetapi kalau Bapak Ibu sambil mempelajari teorinya nanti pastinya akan memahami oh ada hal-hal penting yang dapat kita tanyakan untuk wawancara mungkin atau teknik bagaimana membuat angket misalkan harus skala berapa harus ya tidak atau 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 4 atau yang lain itu adalah sebenarnya ada teori-teori yang dapat kita pelajari untuk menyusun masalah membuat sendiri atau mengadaptasi atau mengadopsi itu saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu sebagai peneliti bebas nah yang kedua ini menarik sekali ya memang adalah tentang plagiasi ya tentang plagiasi ini nah kalau dari yang disampaikan Pak Atto tadi sesungguhnya itu belum plagiat kalau yang mirip hanya judul itu bukan plagiat silahkan diingat mungkin kalimat ini kalau yang mirip hanya judul bukanlah plagiat plagiat dalam karya ilminya adalah kemiripan persentase yang cukup tinggi seluruh isi tulisan kita nah umumnya umumnya adalah batas plagiasi adalah kemiripannya adalah 25% kalau sekiranya lebih dari 25% untuk mempublikasikan jurnal biasanya disuruh revisi kalau mungkin di atas 40 atau 50% biasanya sudah ditolak digagalkan tetapi kalau di bawah 25% misalkan masih 20% kemiripan tulisan kita isi secara isi keseluruhan dengan orang lain itu masih dianggap batas wajar plagiasi untuk teknik-teknik memperbaikinya nanti akan ditambahkan oleh Pak Suwardi mungkin menambahkan bagaimana plagiasi silahkan Bapak baik menarik Bapak Ibu dan ya terkait dengan plagiasi tadi tentu memang ya tidak 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 bagus tetapi ada kriteria ada batasan yang dinamakan plagiasi tidak hanya sekedar kita melihat judulnya sama kemudian apa satu mungkin bagian yang sama tapi sesungguhnya itu berbeda nah itu bisa di uji dengan menggunakan uji turnitin seperti saya sering kita sering membahas terkait dengan terkait dengan ujian uji turnitin tersebut nah itu yang salah satu menjadi acuan silahkan kalau tidak dipercaya kita kita cek uji plagiasinya ada Bapak Ibu bisa menggunakan plagiarism checker ataupun aplikasi turnitin seperti saya coba bukakan satu file ini hasil uji turnitinnya ada nah kalau hanya sekedar judul oke mungkin sama dan semua penelitian pasti sudah pernah diteliti karena ada teori ada ada hasil penelitian yang relevan yang akan kita masukkan dalam karya ilmiah kita juga nah ini hasil dari uji plagiatnya ini adalah sekitar berapa persen ini ini 60% nah ini dikatakan plagiat yang memang harus dirubah nah ini bisa dalam aturan aturan dalam karya tulis ilmiah itu maksimal maksimal 20% ataupun 25% yang ada beberapa standar tapi paling banyak menggunakan standar 25% silahkan Bapak Ibu cek karya tulis ilmiahnya dan bisa dilampirkan sebagai penguat bahwa ini sudah di cek turnitin atau cek plagiasinya itu terkait dengan plagiasi dan bisa Bapak Ibu minimalisir dengan paraprasi yang tadi jadi kita mengganti ataupun mengungkapkan kembali apa yang menjadi pokok pikiran pokok pikiran yang memiliki teori atau sumber yang pertama itu kita paraprasi ataupun kita ubah tanpa mengurangi makna dari sumber aslinya kemudian kita cantumkan sumber aslinya misalkan dari Suhardi 2010 seperti itu lalu yang poin dari poin dari ini poin dari dimana posisi dari teori ataupun hasil penelitian yang relevan pada latar belakang pada latar belakang itu karena wajib ada teori ataupun hasil penelitian yang menjadi acuan pada penelitian kita nah itu yang Bapak Ibu ambil adalah sebagai penguat penguat bahwa kita meneliti ini ada yang ada sesuatu yang Bapak Ibu pernah baca kemudian membandingkan antara yang Bapak Ibu baca dengan yang ada di lapangan dimana letak perbedaannya itulah penelitian atau masalah penelitian kemudian teori yang ada pada pembahasan Bapak Ibu bandingkan kembali apa yang hasil penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan dengan teori yang ada kembali nah kita membandingkan itu lagi apakah ada persamaan perbedaan ataupun teori baru yang seperti yang disebutkan itu Pak Rani selebihnya kita bahas di WA Group oke ya terima kasih Pak Suardi atas jawabannya nah disini sambil kami menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom chat melanjutkan pertanyaan tentang plagiasi disini ada dari Bu Endang Bu Endang WN bisakah disampaikan cara cek plagiasi sendiri nah ini mungkin sedikit informasi aja jadi aplikasi atau web web yang Bapak Ibu dapat gunakan untuk cek plagiasi itu banyak kata kuncinya adalah plagiarism checker ini mungkin langsung saya praktekkan tetapi ada website yang sifatnya gratis ada yang berbayar pastinya karena memang website itu kalau tidak berbayar mereka juga tidak bisa mengembangkan websitenya sebagian besar memang ada fitur gratisnya ada fitur berbayar apa bedanya kalau yang gratis biasanya terbatas terbatas artinya Bapak Ibu ketika cek plagiasi mungkin dibatasi satu halaman atau mungkin seribu kata biasanya kata kuncinya Bapak Ibu tulis aja plagiarism checker nanti akan muncul banyak web yang Bapak Ibu pilih mana yang paling cocok sudah plagiarism checker nanti akan muncul mulai dari plagiarism checker dotco small situs dotcom dupli checker plagiarism detector dotnet dan yang lainnya disini ada versi gratisnya ada versi berbayar ini kita pakai yang gratis caranya buka salah satu misalnya saya buka disini dublicecker dotcom dibuka disini untuk dublicecker dotcom versi gratisnya adalah Bapak Ibu bisa cek plagiasi tulisan Bapak Ibu limitnya adalah seribu kata artinya ketika tulisan Bapak Ibu artikel umumnya artikel itu biasanya sekitar 7000 sampai berapa kata 7000 lebih maka Bapak Ibu ceknya berapa kali kalau seribu berarti dicek dulu seribu kata pertama seribu kata ketua dan berikutnya nanti ya itulah paling tidak cek mandirinya seperti itu ini untuk apabila Bapak Ibu memasukkan file juga memasukkan file juga bisa disini tetapi juga dibatasi seribu kata artinya ketika lebih dari seribu kata yang diambil seribu kata oke ini kalau yang berbayar bebas ketika Bapak Ibu membeli aksesnya ini maka bisa cek ribuan halaman bisa disampaikan bahwasannya 10.000 10.000 kata bisa nah ini ini untuk dupli checker atau yang lain juga bisa bukan hanya dupli checker atau yang lain cuma disini kalau kami sendiri kami menggunakan namanya turnitin.com turnitin.com kalau turnitin.com ini adalah aplikasi yang sering dipakai atau disarankan oleh pihak apa namanya kementerian untuk mengecek publikasi artikel ini biasanya menggunakan ini disini tidak ada versi gratisnya versinya ada yang berbayar biasanya sering ini sering digunakan oleh reviewer jurnal untuk mengecek plagiasi dari calon-calon artikel yang akan masuk kita menggunakan itu jadi nanti apabila Bapak Ibu publikasi misalkan di tempat kami pasti akan saya cek akan saya tunjukkan oh ini seperti ini seperti ini maka perlu adanya revisi di beberapa kalimat nanti untuk yang ingin publikasi lebih lanjut nanti bisa ikut kelas yang pembimbingan nanti akan kita kita ajari satu persatu sampai dengan terpublikasi nanti bisa menghubungi Bapak Dr. Suardi mungkin itu sedikit pengantar tentang pelagiasim checker artinya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri atau jika ingin cek turnitin ketika tidak punya aksesnya itu banyak jasanya Bapak Ibu bisa cari sendiri banyak jasanya di internet itu banyak sekali jasanya biasanya sekali kirim file itu kalau tidak salah 30.000 sampai 50.000 rupiah untuk cek cek pelagiasinya kalau dengan software yang berbayar biasanya seperti itu oke silakan Bapak Sordi ada beberapa pertanyaan masih ada sekitar 7 menit mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan dari yang pertama Ibu SMA N1 Ampel tahun lalu sudah pernah saya tanyakan saya ingin sekali mengangkat sekolah tempat saya bekerja sekolah ini dulu hampir ditutup nah saya ingin menuliskan ini ya silahkan jika memang ada hal yang menarik Bapak Ibu salah satu kriteria penelitian kualitatif ada hal yang menarik mungkin ada salah satu sekolah yang hampir tutup kemudian ketika dipimpin ataupun pergantian manajemen sekolah itu menjadi bagus nah itu perubahan itulah yang Bapak Ibu bisa teliti karena itu ada ada hal yang menarik di sana apakah dari sisi strateginya ada sisi kepemimpinannya sehingga sekolah itu bangkit lagi seperti itu nah tergantung Bapak Ibu ingin melakukan penelitian terkaitnya apa nah tentu Bapak Ibu harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu ya studi pendahuluan apa dari sisi mananya yang Bapak Ibu ingin angkat itu Ibu Fajar ataupun kemudian ada mohon tanya garis besar kerangka penulisan artikel kualitatif di group sudah kami sharing terkait dengan materi contoh artikel dan laporan ingat perbedaannya antara laporan penelitian dan artikel kalau laporan itu per bab sampai dengan lampiran detail di sana lampiran lampirannya kalau di artikel itu lebih ringkas seperti yang saya jelaskan tadi lalu apa saja bagian lampiran dalam laporan penelitian nah tentu di lampiran itu kita akan lampirkan dari pedoman wawancaranya kemudian hasil-hasil pengumpulan datanya apakah itu dari sisi masih mentahnya ataupun yang sudah direduksi sampai dengan kita triangulasi itu dilampirkan semua bahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian kita itu kita lampirkan itu Pak Rani yang saya bahas di kolom chatting yang ingin bertanya lagi mungkin ini yang terakhir silakan Bapak Harry silakan Bapak Harry bisa unmute terima kasih Pak Pak Rani dan Pak Suhardi satu hal saya mau tanya terkait dengan daftar pustaka daftar pustaka kita kan katakanlah mengikuti template jurnal yang ada di tempat kita memasukkan jurnal tapi satu sisi juga diminta untuk ke Mendeley aplikasi Mendeley tapi setelah kita lihat di aplikasi Mendeley itu ternyata hanya saya melihatnya hanya permulaan terbalikan nama dan halamannya tidak tercantum maksudnya ini salah satunya sebenarnya yang dipakai yang mana sih template-nya dari jurnalnya atau memang ke Mendeley-nya yang sekarang karena memang Mendeley itu sekarang salah satu aplikasi yang untuk menjadi patokan untuk di daftar pustaka padahal satu sisi kita sudah mengikuti template-nya tapi di satu sisi lain kita ke Mendeley ternyata begitu kita lihat hasil Mendeley namanya diantaranya dibalik misalnya Elin Dwi Sinta Sintianya di depan gak Elin lagi kalau saya kan memang copy dari jurnalnya itu terus begitu halaman halamannya di drop jadi sebenarnya standarnya mohon maaf jadi saya minta masukkan terkait dengan Mendeley atau memang ada standar yang bagus terkait dengan daftar pustaka terima kasih Pak Sofnandi dan Pak Sofnandi langsung mungkin saya respon pertanyaan dari Pak Heri jadi menarik sekali membahas Mendeley kita Mendeley atau ikut template yang jelas template adalah sifatnya wajib template di jurnal apapun di jurnal apapun sifatnya itu adalah yang wajib kalau Mendeley itu adalah suatu alat suatu alat yang sifatnya tidak wajib sesungguhnya sesungguhnya tidak wajib yang sifatnya mempermudah jangan sampai Bapak Ibu memaksakan diri menggunakan Mendeley tetapi salah nah ini seringkali kami sebagai reviewer jurnal baik saya maupun Mbak Suardi reviewer jurnal nasional tidak pernah mewajibkan siapapun itu menggunakan Mendeley untuk jurnal kami karena seringkali yang memaksa menggunakan seringkali malah keliru kalau bisa digunakan dengan baik pasti hasilnya tepat karena Mendeley itu sistem defaultnya itu ada aturan-aturan yang ketika tidak dimodifikasi nanti akan ikut dengan style-nya itu misalkan ikut apa style AI style atau mungkin banyak sekali style-style yang sudah disiapkan Mendeley tetapi kadang style itu ada yang tidak cocok dengan template nah kalau dipaksakan pasti tidak sesuai jadi memang yang pertama adalah disarankan menyesuaikan template jurnal tujuan itu sudah wajib kalau pakai Mendeley tidak wajib kalau memang bisa silakan kalau memang hasilnya keliru jangan dipaksakan itu saja dari kami yang ditambahkan Pak Sohari kalau ada itu cukup karena memang silakan saja perhatikan cara menulis daftar pustaka yang benar saja ketika Bapak Ibu sudah memperhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar aplikasi apapun tidak dibutuhkan sebenarnya karena aplikasi Zotero Mendeley itu hanya membantu membantu Bapak Ibu dalam mempermudah tetapi ketika kita tidak menguasai aplikasi itu justru akan ribet jika Bapak Ibu penulisan daftar pustaka seperti contohnya daftar daftar pustaka itu sesuai dengan alfabetis satu yang kedua dari sisi penulisan nama penulis kemudian judul bukunya atau judul jurnalnya itu di garis miring misalkan dan lain sebagainya itu ada petunjuknya dalam jurnal nanti akan kami share template jurnal kami dan itu rata-rata sama dalam aturan penulisan daftar pustaka yang benar itu Pak Randi ya terima kasih Pak Suardi terima kasih Bapak Ibu semua karena waktu sudah menunjukkan jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat kami rasa untuk diskusi malam ini kita cukupkan artinya kita sudah melalui tiga kali Zoom jadi secara Zoom sudah selesai apabila Bapak Ibu ingin bertanya tentang pelindungan kualitatif ini atau mungkin apa namanya baik mengkonsultasikan judul atau yang lain silahkan bisa Bapak Ibu tuliskan di WA Group WA Group nanti kita akan bahas di sana mungkin itu dari saya mungkin untuk kegiatan ini untuk administrasi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk administrasinya Insya Allah besok paling lambat besok sore atau besok malam semua kelengkapan administrasi akan kami share lengkap Insya Allah mulai dari undangan yang mungkin kemarin belum ada kemudian sertifikat laporan pengembangan diri yang bisa Bapak Ibu edit kembali kemudian daftar hadir dan juga materi akan kami lengkapkan dan contoh-contoh artikel maupun laporan akan kami masukkan dalam folder-folder sehingga Bapak Ibu bisa download lengkap kegiatan ini termasuk link Zoom maksudnya link rekaman Zoom selama 3 hari nanti kita akan juga masukkan dalam sebuah halaman nanti bisa akses dari sana semua satu halaman itu lengkap jadi gak perlu khawatir tentang administrasi mungkin itu mungkin sedikit informasi untuk kegiatan kami berikutnya mungkin yang dari Bapak Ibu pasti sudah ikut sudah mendaftar kegiatan kami mungkin yang belum mendaftar siapa tahu ingin tertarik kegiatan kami berikutnya mungkin sedikit saya informasikan untuk di hari Sabtu ini Bapak Ibu bisa di cek di website-nya guru navatif indonesia.com ini di sini posisinya berikutnya yaitu membahas tentang media pembelajaran atau membuat kuis online dengan kahut silakan jika tertarik Bapak Ibu bisa mendaftar atau menghubungi kami silakan bisa kemudian di akhir bulan nanti kita akan membuat namanya artikel populer kelas artikel populer ini adalah kelas yang kedua yang pernah kita buat yaitu artikel populer ini beda dengan artikel ini artikel populer nanti diterbitkan di media masa di kelas-kelas sebelumnya kami fasilitasi sehingga menjadi sebuah buku yang nanti Bapak Ibu bisa cetak bukunya itu atau bisa kami bantu untuk mencetaknya sudah banyak yang terseleksi masuk artikel populer di kelas kami untuk kami bukukan jadi buku ber-ISBN nanti silakan jika tertarik Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau informasi lengkapnya akan kami informasikan besok pagi mungkin itu dari kami kami mohon undur diri mohon maaf Bapak Ibu ketika kami ada salah kata salah ucap selama beberapa hari ini jika pelayanan kami kurang ada yang kurang silakan bisa menghubungi kami kami insya Allah akan memperbaiki pelayanan itu di kelas-kelas berikutnya mungkin itu saja dari kami kita jumpa lagi di kelas berikutnya di hari Sabtu bisa saya akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru inovatif Indonesia selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh